Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya disini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi mengenai terapi dengan musim pengampu Bapak Dr. Fikri SPSI MSI Nah sebelum kita berlanjut untuk membahas mengenai materi tentang terapi ini adeweknya kita berkenalan dulu dengan pengisi materinya Perkenalkan nama saya Pindasan Wening Pangastuti dengan NPM 2181 10091 Halo perkenalkan nama saya Siska Aprilia dengan NPM 2181 10240 Dan hai saya Siti Awalnya Nurbaidi dengan nomor NPM 218110 110 Coba sekarang bayangkan kalian lagi buka sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter kalian melihat satu postingan orang tuh kayak dia yang tulis tidak ingin hidup atau ingin maka kiri hidup bosan dengan alur hidup ini menurut pendapat kalian apakah status tersebut merupakan status kegelisahan biasa atau sesuatu yang lebih serius ada banyak orang yang menganggap itu semua tuh kayak ya cuitan orang biasa atau curhatan orang biasa iseng dan lain sebagainya padahal kalau para ahli melihat bahwa itu semua merupakan awal dari sebuah gangguan psikotik nah setelah tahu dan mengerti bahwa tulisan sesimpel itu pun bisa menandai orang bahwa orang itu bisa jadi terkena gangguan psikotik dan mereka cenderung gelisah apakah bisa diobati apakah akan diasingkan dari orang-orang itu semua ada jawabannya bahwa gangguan itu bisa diobati dengan melakukan terapi untuk jenis terapi apa yang dipakai itu tergantung dengan permasalahan-permasalahan yang diderita pasien seperti psikoterapi digunakan untuk jenis gangguan seperti apa terapi obat dilakukan untuk jenis gangguan seperti apa dan masih banyak terapi-terapi lain yang bisa dilakukan dari itu kita bahas mengenai apa itu psikoterapi terapi biologi dan penekanan sosial-kultural dan isu dalam pengobatan yang pertama yaitu psikoterapi kita akan membahas apa itu psikoterapi isu umum dalam psikoterapi pendekatan psikoterapi apakah psikoterapi berguna mana jenis psikoterapi yang lebih baik diantara jenis yang lain faktor yang mempengaruhi efektivitas psikologi dan bagaimana cara membedakan psikoterapi 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 adalah proses yang digunakan oleh profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu mengenali mendefinisikan dan mengatasi kesulitan interpersonal dan psikologi yang dihadapi individu dan meningkatkan penyesuaian diri mereka isu umum isu umum yang sering ada dan dipertanyakan oleh seseorang yang menempuh psikoterapi yaitu seberapa bermanfaatnya psikoterapi tingkat keberhasilan psikoterapi dibandingkan dengan jenis terapi lainnya faktor yang mempengaruhi efektivitas terapi dari jenis-jenis yang berbeda pertanyaan yang sering muncul ketika melakukan psikoterapi yaitu apakah psikoterapi berguna menurut Beck 2005 Butler dan kawan-kawan pada 2006 Seilmans pada 2010 Dukan dan Reis pada 2012 Lambert 2001 Lipsy dan Wilson pada 1993 Lubarsky dan kawan-kawan pada 2002 Mamport pada 2021 menurutnya individu yang menjalani 12 sampai 14 sesi psikoterapi cenderung lebih menunjukkan perbaikan dibanding mereka yang menerima placebo atau tidak melakukan sesi psikoterapi sama sekali individu yang mengalami sesi psikoterapi juga cenderung lebih dapat mempertahankan kondisi perbaikan tersebut selama 2 sampai 3 tahun dengan catatan pengobatan yang diberikan menggunakan dasar psikologis yang aku pertanyaan yang juga sering muncul yaitu apakah salah satu jenis terapi bekerja lebih baik daripada yang lainnya jawaban yang paling gampang yaitu tergantung dari diagnosis yang diterima seseorang beberapa jenis psikoterapi memiliki kemungkinan untuk lebih efektif pada beberapa gangguan psikologis tertentu tetapi perlu dirancang untuk menyesuaikan dengan gangguan psikologis yang diderita seseorang dan terapis harus mengandalkan jenis pengobatan yang telah terbukti efektif untuk gangguan tersebut perspektif ini disebut sebagai perspektif penanganan yang telah terbukti secara empiris yang berarti bahwa jenis penanganan yang diberikan pada suatu gangguan psikologis harus berdasarkan hasil penelitian yang telah menunjukkan efektivitas dari suatu jenis penanganan tersebut faktor yang mempengaruhi efektivitas psikoterapi yaitu hubungan terapiotik terapis dan klien hubungan terapiotik adalah hubungan yang terjalin antara terapis dan klien ketika terapis dan klien merasa bahwa mereka telah menjalin sebuah hubungan kerja nyata yang ditandai dengan adanya kepercayaan rasa hormat dan keinginan untuk bekerjasama maka hubungan terapiotik tersebut dapat dikatakan kuat hubungan ini merupakan elemen penting dalam keberhasilan proses psikoterapi menurut Prokaskar dan Neres Cross pada 2010 di Strop 1995 selanjutnya yaitu faktor terapis berhasil atau tidaknya sebuah psikoterapi lebih tergantung pada terapisnya dibandingkan jenis terapi yang digunakan melalui battler dan kawan-kawan pada 2012 terapis memiliki perbedaan pada tingkat keahlian pengetahuan yang mendalam tentang gangguan pisgi serta penanganan yang diberikan terapis dengan keahlian tinggi adalah mereka yang tidak hanya menguasai pengetahuan dalam jumlah besar namun juga mereka yang terus belajar mengawasi perkembangan klien serta membuat perubahan saat dibutuhkan selanjutnya faktor yang terpenting yaitu faktor dari klien sebuah hasil meta-analisis menyebutkan bahwa kualitas partisipasi klien adalah penentu utama kesuksesan terapi meskipun individu seringkali mencari terapi karena kesulitan dan salah yang mereka hadapi dalam hidup keberhasilan tersebut justru ditentukan oleh kekuatan keterampilan keahlian dan motivasi dari diri mereka masing-masing selanjutnya yaitu bagaimana cara membedakan psikoterapi terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk membedakan jenis terapi yaitu apakah terapi berorientasi pada insight atau pemahaman atau simptom dan keahlian langsung dan yang kedua yaitu apakah terapi bersiwat mengarahkan atau tidak insight versus simptom dan pengembangan keterampilan beberapa penanganan berfokus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penyebab dari masalah sementara beberapa penanganan lainnya berfokus pada simptom-simptom klien pada saat itu dan membantu individu untuk mengembangkan keterampilan yang spesifik untuk mengatasi simptom-simptom tersebut selanjutnya yaitu langsung versus tidak langsung metode semacam ini cenderung mendorong terapis untuk memainkan peran aktif dalam kehidupan klien sebaliknya terdapat pula beberapa terapi yang meminta klien untuk mengarahkan jalannya interaksi dimana terapis memiliki peran yang lebih pasif dalam penanganan terpula beberapa pendekatan-pendekatan dalam fisikoterapi diantaranya yaitu terapi fisikodinamika terapi ini menekankan bahwa pentingnya alam bawah sadar interpretasi yang ekstrensif oleh terapis serta peran pengalaman masa kecil dalam pengembangan gangguan individu terapi ini merupakan pendekatan terapi yang paling tua diantara pendekatan-pendekatan yang lainnya selanjutnya yaitu terapi insight selanjutnya yaitu terapi humanistik penanganan yang memiliki penekanan unik pada kapasitas seseorang untuk menyembuhkan diri sendiri mendorong klien untuk memahami diri sendiri serta tumbuh secara pribadi terapi behavioral merupakan penanganan yang didasarkan pada teori pembelajaran behavioral dan kognisi sosial yang menggunakan prinsip belajar untuk mengurangi dan menganalisis perilaku selanjutnya saya akan membahas mengenai terapi biologis dimana saya akan menjelaskan tentang pengertian dari terapi biologis dan pembagian dari terapi biologis itu sendiri dimana pembagiannya ada tiga yaitu terapi obat-obatan terapi elektrokonvulsif dan yang ketiga yaitu psikosurgery nah apa itu terapi biologis jadi terapi biologis merupakan perlakuan-perlakuan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala gangguan psikologis dengan mengalihkan cara individu bekerja biasanya terapi biologis ini diberikan oleh psikiater atau dokter biasanya para psikiater ataupun para dokter akan memberikan terapi tertentu kepada pasien mereka seperti memberikan terapi obat-obatan terapi obat-obatan sendiri digunakan untuk mengobati berbagai macam gangguan seperti gangguan kecemasan suasana hati dan skizofrenia ada beberapa obat yang akan diberikan oleh para psikiater maupun para dokter yang pertama ada obat anti kecemasan obat ini digunakan untuk mengurangi kecemasan dengan cara membuat individu lebih tenang dan tidak mengebu-gebu yang kedua ada obat antidepren digunakan untuk mengatur suasana hati yang ketiga ada litium litium ini merupakan jat padat yang paling ringan pada tabel priodik unsur umumnya digunakan untuk mengobati gangguan bipolar bipolar sendiri merupakan gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati biasanya pengidap akan merasakan sesuatu hal yang begitu senang pada diri mereka namun beberapa saat kemudian pengidap akan merasakan sedih dan perasaan yang putus asa dan yang terakhir yaitu ada obat anti psikotik obat ini merupakan obat kuat yang dapat menghilangkan rasa gelisah mengurangi tekanan mengurangi halusinasi meningkatkan perilaku sosial dan menghasilkan pola tidur yang lebih baik pada individu dengan gangguan psikologis yang berat khususnya skizofrenia selanjutnya yaitu ada terapi elektrokonvulsif atau biasa dikenal dengan shock terapi digunakan untuk menangani individu yang sangat depresi tujuannya adalah menghasilkan kejutan dalam otak seperti apa yang terjadi secara spontan dalam kasus epilepsi dan yang terakhir yaitu ada operasi atau psychosurgery merupakan terapi biologis dengan efek yang tidak dapat dikembalikan seperti semula dan dilakukan dengan memindahkan atau memusnahkan jaringan otak untuk meningkatkan penyesuaian diri sendiri yang ketiga ada penekanan sosiokultural dan isu dalam pengobatan ada lima terapi pada penekanan ini yang pertama terapi kelompok atau yang disebut juga dengan grup terapi suatu pendekatan sosiokultural yang menangani gangguan psikologis dengan cara mengajak sekelompok individu dengan gangguan psikologis serupa untuk bergabung dalam sebuah sesi yang umumnya dipimpin oleh tenaga kesehatan mental profesional kedua ada terapi keluarga dan pasangan terapi keluarga atau family terapi yaitu terapi kelompok yang dilakukan bersama anggota keluarga sedangkan terapi pasangan atau couple terapi yaitu terapi kelompok dengan pasangan yang sudah menikah atau belum atau yang memiliki masalah utama pada hubungan mereka yang ketiga ada terapi pendukung atau self-help kelompok sukarelawan yang terdiri dari beberapa individu yang berkumpul secara teratur untuk mendiskusikan topik yang diminati bersama selanjutnya yang keempat ada kesehatan mental komunitas lahir dari kepercayaan bahwa individu yang menderita gangguan psikologis seharusnya tidak dijauhi dari keluarga dan masyarakat serta yang terakhir ada perspektif budaya yaitu tradisional psikoterapis memutuskan pada individu yang berhasil pada budaya-budaya individualis seperti budaya barat meskipun demikian psikoterapis yang berorientasi pada individu ini kemungkinan tidak akan berfungsi dengan baik pada budaya kolektif nah sekarang gimana teman-teman semua sudah tahu kan apa itu terapi jenis-jenis terapi dan isu-isu yang sering ada ketika kita menjalani terapi semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menambah pengatuan teman-teman semua mengenai terapi dan kami maaf kalau ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang enak didengar didengar terapi 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 Terima kasih.